Hai hai welcome to my bare face dan abaikan aja itu rambut aku yang masih basah karena biasanya aku styling rambut belakangan Oke kita langsung masuk ke tutorialnya Step pertama biasanya aku pakai face mist bisa dari apa aja bisa dari kayak kangen water atau pakai bioderma Next lalu aku pakai hydration serum kenapa aku pakai hydration serum lagi Karena aku ngerasa biarpun kita kulitnya kering biarpun kita kulitnya berminyak Wajah kita itu tetap butuh kelembapan dan kalau misalnya wajah kita udah lembab foundation biasanya akan lebih awet Apalagi kalau misalnya kamu kulitnya kering kayak aku wajib banget pakai primer yang moisturizing juga Cara pakai hydration serum ini biasanya aku sebar ke seluruh wajah menggunakan flat foundation brush Ini aku pakai dari real technique sampai bener-bener kira-kira seluruh permukaan kulit di wajah itu udah kena Kemudian nanti aku massage menggunakan tangan Tujuan di massage ini supaya si hydration serumnya bisa lebih menyerap ke kulit Dan juga kalau misalnya kulit kamu kering itu bisa lebih lembab dan juga lebih nempel foundationnya nanti Selanjutnya aku pakai smoothing primer karena kulit aku ini kombinasi Dan kebanyakan cewek-cewek itu kulitnya rata-rata kombinasi sih Jadi biasanya area t-zone sama area yang pori-porinya besar aku kasih smoothing primer Atau kamu juga bisa pakai professional dari Benefit Itu sejauh ini sangat amat ampuh untuk yang wajahnya pori-porinya itu gede-gede gitu Jadi dia bantu ngisi pori-porinya dengan si primer silikon base-nya itu Dan selanjutnya aku mau pakai foundation dari HD Liquid Coverage Catrice sejauh ini aku suka banget sama foundation ini Apalagi untuk kulit kombinasi kayak aku Dia tuh full coverage dan juga dia tuh nggak bikin berminyak banget di kulit Cuman kalau misalnya memang kulit kamu lagi kering di beberapa area Dia bakal memperjelas banget dry patches kamu Untuk menggunakan foundation aku nggak nyaranin kamu notol-notolin ke wajah Apalagi kalau misalnya yang baru belajar Karena beberapa foundation itu ada yang cepet banget nge-setnya Jadi nanti kalau misalnya ditotol-totolin gitu Dia bakal rawan jadi kayak nggak nge-blend di wajah Jadi aku prefer ke beberapa bagian Terus nanti aku blend menggunakan flat foundation brush Ke seluruh area wajah Dan abis itu step terakhir aku baru pakaiin sponge basah Jadi nanti dia lebih nge-blend ke kulit kita Nah ini bakal kelihatannya kayak topeng pasti Karena belum di-blend Dan juga area wajah aku itu ada yang warnanya nggak rata Seperti area bawah mata Terus area hidung itu biasanya kemerahan Jadi kalau misalnya dipakaiin foundation kan warna wajahnya jadi lebih rata Cuman memang kayak belum berdimensi Karena belum dikasihin bronzer Belum dikasihin contour Belum dikasihin blush Jadi jangan panik Kalau misalnya pakai foundation terus kayak Wah keputihan Padahal nggak keputihan Tapi karena belum di-blend dan belum diberikan dimensi aja Nah ini semuanya udah aku pakai foundationnya Tinggal under eye aku Disini aku nge-layer lagi dengan foundation Untuk area under eye aku Supaya warnanya jadi lebih rata dengan warna kulit aku Aku nggak pakai concealer yang lebih terang warnanya Karena menurut aku itu hanya bikin area under eye jadi kayak lebih eshy ke abu-abuan Karena kebayang aja kan Kalau misalnya kamu punya area under eye yang kehitaman Terus kamu kasih warna yang lebih putih Itu pasti bakal jadi kayak lebih abu-abu Jadi menurut aku lebih natural dan lebih nutup Dengan menggunakan foundation atau concealer yang setara dengan warna kulit kita Nah lanjut disini aku lagi kayak nyerep sisa-sisa foundation di beauty blender aku Pakai tisu basah Terus disini aku tap-tap lagi ke wajah supaya bener-bener nge-set Tapi nggak ada sisa-sisa foundation yang masih nangkring di wajah aku Dan step yang terpenting adalah nunggu foundationnya sampai bener-bener nge-set Jadi rata-rata kalau foundation yang cracking atau foundation yang mudah transfer itu Biasanya foundationnya belum bener-bener nge-set Jadi nanti foundationnya itu sebenernya kayak dalemnya itu masih basah Cuma ditimpa lagi dengan produk lain Dan cara yang paling gampang untuk tau foundationnya itu udah nge-set atau belum Adalah dengan menggunakan tisu Tisu yang kering ya Tisu yang bersih Terus di-tap ke wajah Jadi kalau misalnya ada foundation yang masih basah bisa keserap langsung ke tisu itu Terus juga dia nanti Kalau misalnya tisunya udah bersih Berarti tandanya foundation kamu udah nge-set Dan ini aku lagi pake soft contour Dengan menggunakan cream contouring Jadi nanti mukanya nggak terlalu flat Dan lebih berdimensi Setelah semua liquid dan cream product yang udah dipakein ke wajah Jangan lupa nge-set dengan menggunakan loose powder Disini aku pake loose powdernya ngasal aja Karena nanti aku mau pake brush lagi buat nge-blend ke seluruh wajah Ini bedaknya memang keliatan putih Tapi ini sebenernya translucent Jadi nanti kalau misalnya di-blend semuanya Jadi dia lebih mattifying dan warnanya transparan Lanjut aku pake muvee pro finish Ini sebagai bedak padat aja Supaya dia ngasih warna lagi ke wajah Setelah dipakein bedak translucent Karena aku mau keliatannya lebih natural Jadi disini aku pake brush Tapi kalau misalnya kamu pengen lebih nge-cover Bisa pake sponge dari bawaan bedaknya Dan disini aku mau mempertegas Contouring aku menggunakan Catrice Prime & Fine Ini harganya murah meriah banget Tapi dia bagus ke wajah Disini aku pakein ke daerah-daerah yang tadi udah aku pake In cream contour Jadi dia nanti warnanya lebih tegas lagi Dan juga bisa lebih nge-set Yang terakhir ini optional Tapi aku suka pakein blush lagi Supaya wajah aku gak pucat Terus aku tambahin lagi dengan highlighter Disini aku pake wet and wild mega glow highlighter Highlighter yang bener-bener jadi favorit aku Supaya wajah kita lebih keliatan kayak glowing dan lebih sehat Sekian dulu tutorial untuk foundation awet seharian Semoga bisa bermanfaat Jangan lupa like, komen, subscribe Dan kalau misalnya ada ide untuk video selanjutnya Jangan lupa komen di bawah Jangan lupa like, komen, subscribe Terima kasih.